Selamat menikmati 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 Alhamdulillah Masya Allah kita kedatangan 2 wanita cantik-cantik ya Masya Allah Aku Pakistan Ada turunan apa? Kalimantan ya? Kalimantan Kalau Feby ada turunan Bule atau tanjakan? Aku turunan Apa ya pakistan India ya Kan sama tuh jadinya kan ya Sama sama Tapi apa sih yang membuat Feby ini Aku kaget juga loh Apakah karena kamu patah hati membuat kamu sekarang Menjadi seperti ini Ya setahu aku kan kamu Orang mukanya glowing ini patah hati dari mana Ya Ya kan aku bertanya Ya kan aku pernah bertanya Sama Baimuong Kalau kita sama Baimuong lu baru sama Rizky Fabian nih? Kebalik Kebalik Oh dari Rizky Fabian dulu baru ke Baimuong Oh iya Baimuong curhat loh sama aku lu dia sedih loh Emang aku tuh Emang aku tersusun Feby ya kak? Si Baimuong sampai nangis di rumah gue Siapa gitu? Pakai bahasa Sunda Orang kena naon Tapi kalau menurut kamu ya Baim itu baik gak? Ya baik lah Baik Sampai sekarang juga hubungan masih baik ya Baik-baik aja Kalau Rizky Fabian? Baik-baik aja Nah kalau sakit di rumah sakit ya Iya Sao Sao Tapi Eh kok kantong keraset tadi mana ya? Kami kaget ya Kacau Kacau Iya kan Sabar sabar Fiki dia kalau melihat wanita-wanita muslimah Dia pengen segera bertobat Apa Aku penasaran Kan A.A kan temenan sama Mbak Imwong Yang mutusin tuh sebenernya siapa sih waktu itu? Tau gak? Iya Udah deh kak Itu kan udah masa lalu ya kan? Iya Kenapa sih gak mungkin-mungkin Enggak Enggak dulu Enggak gue sebutin siapa aja Ayo sebutin Rizky Sebutin Janganlah kita membahas masalah Hei 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 Keluar kamu Hei Keluar Ini tempat syuting Keluar kamu Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Hei keluar kamu Hei keluar kamu Bawa Ini buat syuting Siapa kamu? Boss Q ada yang marah Boss Q Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Hei siapa nama kamu Hei hai Hei hai Kau mau pulang Kamu cari siapa Aku mau pulang Bagaimana? Yuk pulang iya jaim dong kamu masih inget genis siapa saya pengen saya pengen ngomong ngomong apa jaim dong mau ngomong apa ngomong ama Feby jaim dong maafin jaim ya jaim bukan anak nakal kok yang dulu dulu sekali lagi jaim minta maaf kamu mau maafin gak kayak kartun nih kamu maafin gak katanya oke jaim minta maafin kalau kamu gak maafin kamu tepuk aku kandanya gak maafin tapi kalau kamu maafin kamu cium tangan aku kayak mau nikah aja mas mas ingin iya aja dong ayo eh jaim dong kamu gak inget waktu masa muda kamu kamu kan juga pernah deket-deket sama olah Ramlan oh lu ini ada dua wanita we ini olah Ramlan iya yang dari putri pengusaha Kalimantan terkenal itu iya aduh 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 kamu apa kabar aduh 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 ah ya udah udah ya udah udah enak banget ya namanya masa lalu biarlah dikubur kamu ambil aja hikmah dan pelajarannya tapi ada orang yang berparah seperti ini dan begini tiba-tiba ngelamar kerja di rumah kamu gimana ya kalau selama orang yang baik pekerja keras tanggung jawab mah ya diterima ya enggak ada masalah iya dong kan yang penting dia mau bekerja jujur amanah dikasih kerjaan dikerjain tapi saya pernah ngeliat instastory nya Feby kamu curhat katanya orang apa sih orang yang kerja di rumah kamu supirnya Feby membuka aibnya Feby jadi saya lihat instastory nya ini instastory nya nih ya kenapa sih itu ceritanya emang membuka aib kayak gimana iya yang pasti cerita-cerita tentang apapun ada yang benar dan ada yang tidak benar juga katanya nih kalau Feby kan sama orang yang kerja malah dibongkar cerita bukan aib ya tapi iya kan sih bukan aib ya bukan aib tapi cerita yang memang enggak enggak perlu diceritain enggak perlu diceritain kalau Ramlan beda lho apa tuh katanya dia ngasih berlian sama orang yang kerja sama dia beneran nih ya biasa aja luar biasa loh Mas nasib berlian biasa aja siapa sih Mameola yang dikasih berlian Mas Mas bentar Mas saya jadi ditanya kalau nggak saya pulang nih hei 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 saya lagi bahas batu berlian bukannya batu kali nanti ya Mameola ya beneran itu orang yang kerja dikasih batu berlian ya sebenarnya emas berlian memang bonus aja wah bonusnya masa mau beli ya kan mereka kerja udah lama maku udah itu yang jagain anak aku kasih babysitter mbak semuanya kayak gitu kayak gitu maksudnya kayak kemarin juga berangkat umur menurut aku hal-hal yang aku lakukan sebagai bos gitu apalagi mereka semuanya setia sayang menyayangi mencintai semuanya kan kita nggak akan mungkin ada tanpa mereka dong iya berjasa banyak gitu saya boleh kerja nggak di rumahnya kamu nanti iya tapi bukan dapet batu berlian bantu apa kamu dapet batu batako nanti apaan ada rahasia dari olah ramlan aku punya rahasia besar sama Feby juga artinya Feby lebih deket sama cowok yang inisialnya umay bukan bukan inisial bukan inisial lah nanti kita tanya bener atau nggak oke bos ya bos ya bos bos diri-biri ini tak berkata bu kan berarti kita berani